Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtuber, kali ini saya akan mencoba memberikan 5 ciri-ciri orang yang dilindungi oleh kodam macan kumbang agar videomu hasilnya lebih seru, simak terus ya Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel RL Mutiara Channel ini membahas tentang info seputar kehidupan Silahkan subscribe biar rutin dapat informasi yang bermanfaat Orang yang didampingi oleh kodam dalam wujud harimau dapat dibagi sesuai dengan jenis harimaunya Selain harimau putih yang paling dikenal, beberapa sosok kodam harimau lainnya termasuk harimau emas, singa, harimau loreng, dan harimau kumbang Setiap macan kumbang dikenal dengan kepribadian tertentu yang dapat mempengaruhi tuannya dengan caranya masing-masing Macan kumbang identik dengan pengaruhnya pada kewibawaan, kejayaan, derajat, dan pangkat seseorang Berikut adalah beberapa ciri-ciri manusia yang dilindungi oleh macan kumbang Tidak hanya fokus pada satu bidang, orang dengan kodam macan kumbang memahami berbagai topik di saat yang sama Hal ini secara tidak langsung membuat dirinya terlihat sebagai sosok yang dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya Orang ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan nilai-nilai yang dipegangnya Dan menolak untuk tunduk kepada orang lain jika hal tersebut berhalangan dengan pendiriannya Karena mereka selalu tegas menyatakan pemikirannya Mereka memiliki karisma yang membuat dirinya mudah disegani dan dihormati Bahkan dalam suasana genting, orang ini akan selalu berpikiran optimis Dan melihat secara hal dari perspektif baik Dengan tidak banyak berbicara, sifat optimis ini akan disertai dengan solusi yang mereka susun secara diam-diam Dalam kepala jika situasi benar-benar berakhir buruk Dalam artian lain, jika sesuatu berjalan di luar rencana Kemampuan kreatifitasnya akan membuat dirinya memperbaiki keadaan Mereka percaya akan kekuatan di atas yang membimbing kehidupan manusia Dalam upaya terus mendekatkan dirinya dengan sang pencipta Orang ini rajin melakukan tirakat dan melakukan pelatihan menahan nafsu duniawi Mereka memiliki kemampuan spesial untuk melihat hal yang terjadi di alam gaib Keahlian ini mungkin tidak disadari untuk waktu yang lama dan dapat dilatih di saat sudah dewasa Itulah 5 ciri-ciri orang yang dilindungi oleh kodam macan kumbang Semoga bermanfaat untuk kita semua Apabila ada kata-kata artikel dan ucapan salah Mohon dimaafkan Terima kasih Terima kasih